Halo teman-teman semua, selamat pagi Sekarang rencananya aku mau city tour gitu Sama jamaah alien juga So, kalau kamu mau tau apa aja Tempat yang bakal aku kunjungi sekarang Langsung aja sekarang kita berangkat Oke, aku sekarang udah nyepe di Gua Sur Gua Surnya itu ada di atas sana Aku nggak tau dimananya tapi ada di atas Kalau kamu mau trekking ke atas, city bisa nyepe 2 jam Jadi Gua Sur ini merupakan tempat singgah Nabi Muhammad SAW Saat dia melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah Beliau itu singgah disini sama Abu Bakar selama 3 hari Jadi kalau mau ke Gua Sur ini Orang-orang cuma kayak turun dari bis doang Terus foto-foto sebentar Habis itu langsung naik ke bis lagi Gitu Jadi ini adalah Jambar Rahma Yang masyur di kalangan masyarakat Ada tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa Tapi menurut yang Sohi Itu bahwa mereka bertemunya itu bukan di Jambar Rahma Tapi secara umum Di Padang Arofa secara umum Jadi disini tidak boleh mencari Ini mencari-cari, ini tidak boleh Ini handalisme namanya ya Ini merusak keindahan Oke karena aku penasaran Jadi ini kajian kakak Kita lihat-lihat disini ada apa aja Bener apa kata Gaya Tego tadi Disini banyak banget orang yang vandalism Kayak bikin tulisan-tulisan disini Dan padahal ini gak boleh gitu loh Bikin tulisan-tulisan kayak gini Karena ini dilarang Tapi ternyata masih ada aja Orang yang bikin tulisan-tulisan Vandalism kayak gini Look, ini umi kewi ini Udah Indonesia banget ya Kebanyakan orangnya vandalism disini Sepanjang yang aku lihat Itu tulisan orang Indonesia Ini alay loh Kalian kalau kesini pastikan Jangan cerat-cerat disini Karena gak ada gunanya Sekarang aku mau ke atas Oke akhirnya aku sampai juga di atas Di atas ini Dan disini udah kayak rame banget orang-orang Ada orang yang berdoa-doa Lalu diselada Tugu Ada orang yang salatsuna Ada yang jualan juga ada Dan view yang bisa kita lihat Dari atas ini adalah Apa ya Itu view-nya Udah puas aku di atas Sekarang aku mau lusun turun lagi ke bawah Karena disini udah panas banget That's why I'm using this one Dan mau langsung kebis aja Karena udah panas banget Aku penasaran deh sama orang-orang Yang nyelipin kertas-kertas gitu Mereka nulis apa aja sih Mereka nulis nama Lalu kayak ada semacam surat-surat gitu Di dalamnya Tuh ada banyak Aku gak mau buka suratnya Takut privasi Padahal ini Gak ada anjuran aja kayak gini Malah nyampah doang Kalau kamu capek abis trekking di atas Disini ada tukang es krim yang bisa kamu beli Aku gak mau beli Karena saya sayang uang Itu es krimnya kayak gitu It's cool? It's good Disini juga ada yang dagang snake Snacknya itu kayak gini Ada popcorn Ada mie Ini Indomie loh Indomie ya Ada yang buang hanger nih Bosun kayaknya yang punya deh Siapa namanya? Orang mana? Indonesia Indonesia iya emang Sudah berapa kali umroh kesini? Paji Oke kita udah selesai disini Sekarang mau langsung Naik ke bis lagi Dan Melanjutkan perjalanan Ke desiniasi berikutnya Oke sekarang aku lagi ada di Kudaibia Kudaibia merupakan Tempat penangkaran onta Atau peternakan onta Disini aku gak cuma liat onta-onta doang Tapi juga bisa minum susu onta Susunya itu dijual disini Ini tempatnya itu berada Dekat sama gurun pasir So disebelah sana itu ada gurun pasir Disini pasir semua Makanya disini panas banget Tapi akhirnya aku biar serat onta Langsung dari negara asalnya Arab Iya gak sih? Gak tahan banget sih sama dia ini lucu banget Halo Hai Lagi makan apa nih? Kan gak ada apa-apa Ini yang jual susu onta-nya Ini yang jual susu onta-nya Ini yang jual susu onta-nya Atau si Cuma ada cincin itu Oh pensi nantar Oh pensi nantar Lari Aduh kameranya Oke sekarang aku mau nyobain Gimana rasanya minum susu onta Baunya kayak susu biasa sih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati